Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri channel kali ini kita akan membahas materi matematika yang telah sampai pada materi persamaan garis ikum lingkaran bagian pertama sebelum kita mulai Mari kita niatkan langkah kita Mari kita niatkan diri kita sehingga apa yang kita lakukan pada pertemuan kita kali ini mendapatkan kemudahan dan rita dari Allah SWT siapkan alat tulisnya jangan tidur ya dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai kegiatan pada pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan tentang materi persamaan garis singgung lingkaran Hai garis singgung lingkaran apa itu nah Mari kita bahas garis singgung lingkaran itu merupakan garis yang memotong lingkaran di suatu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran Hai perhatikan pada grafik berikut ada lingkaran C berpusat di a lalu ada suatu garis M yang memotong lingkaran yang memotong lingkaran pada satu titik yaitu misalkan titik B dengan koordinat X1 koma Y1 nah Hai apakah garis M ini garis singgung lingkaran syarat yang pertama sudah dipenuhi yaitu garis garis memotong lingkaran di satu titik jadi garis M ini memotong lingkaran C di satu titik yaitu titik B Hai nah sekarang yang kedua dari titik pusat A kita tarik garis ke titik B Hai yang mana garis ini tegak lurus dengan garis M nah garis inilah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran nah syarat yang kedua tegak lurus dengan jari-jari lingkaran nah ini juga sudah dipenuhi kesimpulannya adalah garis M ini adalah merupakan garis singgung lingkaran dengan titik singgungnya adalah B dipahami ya sangat mudah aja kok nah sekarang bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya persamaan lingkaran itu terdiri dari tiga maka nanti kita bahas bagaimana menghitung persamaan garis singgung di ketiga bentuk persamaan lingkaran tersebut misalkan titik X X1, Y1 terletak pada lingkaran nah sekali lagi bahwa garis singgung itu memiliki satu titik singgung di sini misalkan titik C ya titik T yang pertama persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat di titik T nah persamaan garis singgungnya adalah X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat X1, Y1 ini sudah ada pada soal yang B persamaan garis singgung lingkaran X kurang A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat di titik T nah jadi yang B ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B bagaimana 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 untuk menentukan P G S L nya nah persamaan garis singgung lingkaran nya adalah X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y min B sama dengan R kuadrat A dan B pusat lingkaran A dan B pusat lingkaran X1, Y1 titik singgungnya X dan Y tidak diganti R kuadrat jari-jarinya dan yang ketiga persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A, X ditambah B, Y ditambah C sama dengan 0 di titik T persamaan garis singgungnya persamaan garis singgungnya adalah X1, X ditambah Y1, Y ditambah A per 2 dikali X ditambah X1 ditambah B per 2 dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0 selanjutnya mari kita bahas contoh dari masing-masing persamaan garis singgung contoh yang pertama tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 di titik 4,2 langkah yang pertama jelas kita harus menguji apakah titik 4,2 itu terletak pada lingkaran caranya ya kita tinggal mensubstitusi X dan Y ke persamaan 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 lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 X itu 4 maka 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 20 16 ditambah 4 sama dengan 20 maka 20 sama dengan 20 maknanya atau maksudnya adalah titiknya 4,2 terletak pada lingkaran maka selanjutnya kita bisa mencari persamaan garis singgungnya nah persamaan garis singgungnya adalah X1X tambah Y1Y ditambah R kuadrat kita substitusi X1 X1 nya 4 jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 20 karena kelipatan 2 maka semua kita bagai 2 menjadi 2X ditambah Y sama dengan 10 tidak ada masalah tidak ada masalah ya sangat mudah sekali kita lanjutkan pada contoh yang kedua tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kurang 10 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 61 di titik 15, negatif 5 kita hitung dulu kita tentukan apakah titiknya terletak pada lingkaran X-10 kuadrat X-10 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan X kita ganti 15 Y kita ganti negatif 5 maka sama dengan ini jelas 15 kurang 10 itu 5 kuadrat 5 kuadrat 25 min 5 dikurang 1 itu negatif 6 negatif 6 kuadrat 36 sehingga dijumlahkan hasilnya 61 nah ternyata pas sama kesimpulannya titik 15, negatif 5 terletak pada lingkaran nah karena syaratnya dipenuhi bisa kita hitung PGSL nya kita daftarkan dulu yang diketahui titik pusatnya A-10 B-1 X1 nya 15 Y1 negatif 5 PGSL nya jelas X1 dikurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B D kali Y kurang B sama dengan X kuadrat kita substitusikan kita ganti X1 dengan 10 A dengan X1 dengan 15 A 10 X tetap Y B X dengan X tidak kita ganti A kita ganti dengan 10 saya ulang lagi X1 diganti 15 A diganti 10 X tetap A 10 Y1 min 5 B 1 Y tetap B Y1 selanjutnya jelas hasil perhitungan sebelumnya 15 kurang 10 yuk 5 X min 10 nya stand by min 5 dikurang 1 min 6 kita kalikan maka hasilnya adalah 5 X dikurang 50 dikurang 6 Y ditambah 6 sama dengan 61 kita seteranakan maka menjadi 5 X dikurang 6 Y dikurang 44 jelas ya min 50 ditambah 6 itu negatif 44 sama dengan 61 maka 5 X dikurang 6 Y sama dengan 61 ditambah 44 maka 5 X dikurang 6 Y sama dengan 101 jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah 5 X dikurang 6 Y sama dengan 101 kita sampai pada contoh yang ketiga tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6 X ditambah 4 Y dikurang 12 sama dengan 0 di titik 7,1 yang pertama jelas kita harus menentukan dulu apakah 7,1 ini terletak pada lingkaran kita substitusikan X sama dengan 7 dan Y sama dengan 1 ke persamaan lingkarannya X kita ganti 7, Y kita ganti 1 sehingga menjadi 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 6 kali 7 ditambah 4 kali 1 dikurang 12 sama dengan 49 ditambah 1 dikurang 42 ditambah 4 dikurang 12 kita hitung yang positif dulu 49 tambah 1 50 50 ditambah 4 54 yang negatif min 42 dikurang 12 hasilnya negatif 54 sehingga hasilnya sama dengan 0 nah karena sama dengan 0 jelas bahwa titik 7,1 terletak pada lingkaran nah selanjutnya kita cari persamaan garis singgung lingkarannya tapi sebelumnya kita daftarkan dulu mana yang diketahui x1 7 y1 ya 1 a6 a negatif 6 b4 dan c negatif 12 nah ini ada ini SOP nya untuk persamaan garis singgung lingkaran kita ganti x1 dengan 7 menjadi 7x y1 itu 1 a negatif 6 x1 7 b 4 y1 kita ganti 1 dan c negatif 12 kita seteranakan 7x ditambah y 6 dibagi 2 jelas 3 maka negatif 3 x negatif 3 x negatif 3 dikali 7 negatif 21 4 dibagi 2 jelas 2 jadi 2y plus 2 dikurang 12 sama dengan 0 kita kumpulkan maka 7x dikurang 3x ditambah y ditambah 2y dikurang 21 ditambah 2 dikurang 12 sama dengan 0 maka kita dapatkan hasil 4x ditambah 3y dikurang 31 sama dengan 0 jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah 4x ditambah 3y dikurang 31 sama dengan 0 kita sampai pada soal pendalaman materi soal nomor 7 nah jelas ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentukan pgsl x kuadrat tambah y kuadrat tambah dengan 13 ini sama dengan penjelasan contoh nomor nomor 8 ini sama dengan contoh nomor 9 ini sama dengan contoh nomor 3 akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian dalam meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan pada pertemuan kita kali ini saya doakan semoga orang tua kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat jangan lupa belajar insya Allah kita akan bertemu pada materi matematika selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih